Profil Titik Suharto mantan istri Prabowo Putri Presiden RI ke-2, profil Titik Suharto belakangan menjadi sorotan media sosial, karena statusnya sebagai mantan istri Capres Prabowo Subianto. Diketahui Prabowo Subianto menjadi satu-satunya Capres yang tidak memiliki pendamping, hal itu yang menyebabkan publik kembali mengungkit kisah asmara dirinya dengan sang mantan istri, Titik Suharto. Lantas siapa sosok Titik Suharto? Siti Hediati Heriadi alias Titik Suharto merupakan putri. Kedua dari Presiden RI ke-2, Suharto. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha dan politisi, wanita kelahiran Semarang, 14 April 1959 ini merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, Kisah Cinta Titik dan Prabowo. Titik Suharto resmi menikah dengan Prabowo pada 8 Mei 1983. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Didit Hedi Prasetyo. Sayangnya, hubungan rumah tangga keduanya retak pada pada 1995, usai kritik soal sinyalemen kebocoran 30% dana pembangunan. Kritik tersebut membuat Suharto murka. Prabowo Subianto dan Titik Suharto resmi bercerai pada 21 Mei 1998. Tak hanya itu, keluarga cendana bahkan menuduh Prabowo ikut melengsarkan Suharto. Mereka mempertanyakan mengapa Prabowo saat itu tidak mencegah para mahasiswa pendemo untuk masuk menduduki gedung MPR-DPR. Prabowo bukan hanya kehilangan rumah tangga, melainkan juga dipecat dari dinas militer karena dianggap terbukti melakukan pelanggaran hamberat terkait kasus penculikan aktivis. Usai mengalami kejadian-kejadian tragis tersebut, diketahui Prabowo mengasingkan diri ke Jordania di akhir tahun 1998. Meski keduanya telah resmi bercerai namun, dalam beberapa kesempatan Prabowo dan Titik masih nampak kompak hadir bersama. Seperti dalam acara Pasar Kangen yang diadakan di Pura Mangku Negaran Solo pada Juni 2023 lalu, Titik Suharto Nyalek, pada pemilu 2014, Titik berhasil meraih suara terbanyak saat maju sebagai caleg DPR RI dari daerah pemilihan, DAPIL, DY, kemudian, kini Titik juga mengumumkan dirinya akan ikut naik ke panggung politik sebagai calon legislatif dalam pemilu 2024. Ia akan bertarung sebagai caleg DPR RI melalui Partai Gerindra.